Intro Selasa 4 Mei 2021 pagi dini hari tadi, SMA Negeri Siwa 5 Ambon melangsungkan acara pengukuhan bagi 100 wisudawan dan wisudawati angkatan ke-13 tahun ajaran 2021 di auditorium Universitas Patimura Kota Ambon dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik Dalam surat keputusan tentang kelulusan siswa SMA Negeri Siwa 5 memutuskan para siswa dan siswi SMA Negeri Siwa 5 Ambon yang berjumlah 106 orang dinyatakan lulus 100% di mana terdapat 10 lulusan terbaik untuk angkatan ke-13 di tahun 2021 Kegiatan wisuda untuk sekolah unggulan milik pemerintah provinsi Maluku ini turdiadir oleh sekretaris daerah Maluku Kasrul Selang STMT, Rektor Universitas Patimura Ambon Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku beserta unsur terkait lainnya Dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan oleh sekretaris daerah tersebut Gubernur turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan wisuda kali ini karena memiliki makna strategis untuk kepentingan semua pihak Dirinya menambahkan beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh wisudawan dan wisudawati SMA Negeri Siwa 5 Ambon adalah salah satunya dapat bermanfaat untuk nusa dan bangsa khususnya untuk daerah Maluku ini Selaku pimpinan di daerah ini, kami merasa bangga dan menyambut gembira pelaksanaan wisuda ini karena memiliki makna dan strategis bukan saja bagi para wisudawan dan orang tua atau keluarga tapi juga bagi kepentingan daerah, bangsa dan negara Wisuda ini menunjukkan efisensi SMA Negeri Siwa 5 Ambon yang setiap tahun mampu melahirkan sumber daya manusia berkualitas sebagai aset penting bagi daerah, bangsa dan negara Di samping itu juga dilaksanakan bertepatan dengan Bulan Pendidikan Nasional tahun 2021 Untuk itu, atas nama pemerintah daerah, masyarakat, pribadi dan keluarga kami menyampaikan Selamat Hari Pendidikan Nasional bagi seluruh insan pendidikan Semoga pendidikan kita semakin maju dan berkualitas Hadirin, terutama para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia Pendidikan merupakan salah satu instrumen yang paling besar pengaruhnya untuk transformasi peradaban suatu bangsa dimana tingkat kesejahteraan, kesehatan dan kemajuan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya baik itu menyangkut komponen-komponen pendidikan maupun serana dan prasarana pendidikan itu sendiri Terkait dengan itu, ada beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan kepada kita semua khususnya bagi para wisudawan di Semana Negeri Siwa Lima Ambon saat ini Pertama, momentum wisuda hari ini bukanlah akhir dari suatu perjuangan tetapi merupakan awal dari adik-adik melaju ke pendidikan yang lebih tinggi karena itu kami berharap adik-adik tidak cepat berpuas diri dengan apa yang telah dicapai hari ini kalian akan menempuh studi di perguruan tinggi untuk itu terus belajar dan tingkatkan prestasi kalian karena sekolah ini merupakan salah satu sekolah unggulan kita di daerah ini kedua, almamater ini adalah bagian dari jati diri dan hidup kalian kalian semua suatu saat bisa eksis sesuai profesi masing-masing karena pernah mengikuti proses pembelajaran dan penggembelangan di sekolah ini satu hal yang tidak boleh kalian lupakan adalah rasa cinta kepada para guru, teman-teman dan almamater ini sekolah ini ibarat rumah besar kalian guru adalah orang tua kalian dan teman-teman atau sahabat adalah saudara-saudara kalian ketiga, suatu saat adik-adik akan tumbuh dan berkembang di bidangnya masing-masing ada yang jadi birokrat, profesional, akademisi, praktisi hukum, teknik polri pengusaha, politisi mungkin juga petani dan nilaian dan lainnya semoga semuanya menjadi yang terbaik di bidang kalian masing-masing dan tentunya bermanfaat untuk Nusa dan bangsa khususnya untuk daerah yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati